Intro Halo sahabat cantik, ketemu lagi bareng aku Oh iya di Celita, jendela informasi wanita Sahabat cantik, kamu masih punya kebiasaan menumpuk pakaian Duh udah gak zaman lagi Sekarang itu zamannya sustainable fashion atau fashion berkelanjutan Nah ternyata ada banyak cara yang bisa kita lakukan Untuk menjaga pakaian-pakaian di dalam lemari Agar tidak menghasilkan limbah, lebih hemat, lebih ramah lingkungan Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik pewarnaan shibori Wah seperti apa ya teknik shibori itu? Langsung aja yuk kita kenalan dengan seorang krefter Sosok wanita menginspirasi, Kak Deya Ayu Yuk Nah sahabat cantik, narasumber kita kali ini adalah seorang pengrajin Yang telah menorehkan banyak prestasi Dan berkontribusi memperkenalkan karya shibori kepada Kak Layak Ramai Penasaran seperti apa? Yuk ikuti ayo terus Halo nama aku Dea Ayu Denggrilia Umur 27 tahun Saat ini berprofesi sebagai kreatif prener dan crafter di Seratan Studio Untuk profesi crafter aku sudah menekuni dari tahun 2014 Dan bidang usaha Seratan Studio ini dimulai dari tahun 2017 Kesibukan saat ini aku mengajar handcraft di salah satu sekolah swasta di Jakarta Menjadi instruktur workshop dan kreatif director di Seratan Studio Dan tahun ini aku dilibatkan sebagai koordinator fashion dari Reka Bogor Untuk aktifasi di gedung Bogor Creative Center Terima kasih Halo Kak Dea Oh iya udah datang sebentar ya Lagi sibuk apa nih Kak? Ya aku lagi nyelesain teknik embroidery Sula Wah luar biasa Nah sahabat cantik nih seperti janjia Oya Kita bakal kenalan dengan seorang crafter shibori Kak Dea Ayu Beliau ini sudah lama sekali menggeluti bidang ini sejak tahun 2014 Dan dari tangan Kak Dea sudah banyak menghasilkan berbagai macam olahan limbah Yang pastinya bernilai guna dan tentunya ramah lingkungan Ya nah Kak Dea Oh iya penasaran banget sih sebenarnya seperti apa sih teknik shibori ini Dan gimana cara pembuatannya Kita boleh lihat-lihat gak koleksinya Kak Dea? Oke oke Kita lihat yuk disitu Iya yuk Wah Ini ya ternyata ya Kak Dea Iya itu Oke nah sebenarnya Kak Dea shibori ini apa sih Dan gimana ya cara pembuatannya Untuk orang yang gak tau sahabat cantik tuh mirsa di rumah yang sedang menyaksikan Pasti penasaran shibori itu apa ya Nah kalau shibori ini sebenarnya teknik tradisional dari Jepang Oh iya Nah ini karakternya itu menggunakan pewarna alam Namanya indigo Dan karakternya warna biru gitu Harus warna biru semua? Biasanya sih gitu karakter dari shibori gitu Oke jadi dia punya ciri khasnya ya Iya betul Oke kalau Kak Dea sendiri sebenarnya udah lama gak sih menggeluti bidang ini Dan apa sebenarnya yang membuat Kak Dea tertarik? Kenapa sih harus menggeluti karya-karya dari shibori ini? Kalau dari shibori tentunya sebenarnya kalau udah dipelajarin gampang gitu Jadi mudah gitu kalau membuat teknik-teknik yang kita mau Dan itu tekniknya hanya dicelup sebenarnya Hanya dicelup? Hanya dicelup Masa sih? Kok sepertinya mudah sekali ya Nah ini mungkin nanti pemirsa sahabat cantik pastinya penasaran ya Gimana sih teknik mencelup yang dimaksud oleh Kak Dea ini ya Nah tapi apa value yang sebenarnya dipegang dalam pembuatan karya-karya desain ini? Nah kalau value-nya sendiri tentunya kalau shibori ini menggunakan warna alam Ramah lingkungan ya hasilnya Terus kita juga menggunakan bahan-bahan yang sustainable Kita pakai katun, kita usahakan katun ya Katun organik yang gak ada polyester ya gitu Terus material-materialnya juga mudah didapat Dan dari desainnya ini kita usahakan timeless ya Yang gak menghasilkan libah-libah yang banyak Oke jadi memang sebenarnya Kak Dea ini sudah memiliki visi Untuk menghasilkan koleksi yang ramah lingkungan Jadi terbukti tadi karyanya adalah shibori ini ya Selain mungkin dari karya shibori ini Mungkin Kak Dea mau menunjukkan kepada sahabat cantik Apalagi nih karya-karya dari tangannya Kak Dea Bisa diperlihatkan dong jalan-jalan dulu Silahkan kita kesini kali ya Ayo sampai cantik Nah kalau buat karyanya sendiri Kalau di Seratan Studio ini banyak banget ya Jadi selain karyaku ada juga karya teman-teman Seratan Jadi ada contohnya ada upcycle seperti ini Ini sasiko juga Jadi kita menggunakan bahan-bahan Sisa yang kita buat dari baju-baju itu Terus ada limba-limba Sudah tidak digunakan Kemudian dimanfaatkan menjadi barang-barang yang kreatif seperti ini ya Wah luar biasa cantik sekali Terus ada karya tekstil kerajinan tangan lainnya Kayak ada sulam Terus ada pansinidol Ada disini di atas ini ini makram Pernah lihat gak sih? Oh ya Kayaknya ini baru pertama kali nih liatnya Biasanya cuma digantung di depan pintu ya? Nah iya biasanya untuk dekorasi Betul Jadi sangat membantu untuk mempercantik ruangan juga Nah pastinya nih ya Gak cuma Oya saja yang penasaran ya kak Dea Sahabat cantik di rumah pastinya penasaran Gimana sih cara membuat Shibori itu Dan pastinya kak Dea akan menunjukkan kepada kita Tapi sahabat cantik jangan kemana-mana Tetap di Jelita Jendela Informasi Wanita Balik lagi di Jelita Jendela Informasi Wanita Nah sesuai dengan tema kita kali ini Sahabat cantik kreatif memanfaatkan limbah Saya sudah bersama dengan kak Dea Crafter Shibori ya kak ya Nah kita akan memanfaatkan limbah Yang sudah tidak terpakai lagi Ini pastinya sudah ada kain Dan akan menjadi barang yang bernilai guna pastinya Gimana kak? Nah betul banget Dio ya Hari ini kita bisa bikin berbagai teknik dari Shibori Oke Gimana tuh? Hari ini kita mau bikin teknik Yang katanya bisa dilakukan untuk pemula Cocok banget nih untuk sahabat cantik di rumah Ya betul Teman-teman bisa coba Ini karena alat bahannya mudah didapat juga ya Jadi teman-teman bisa coba di rumah Dan kak Oya juga bisa nih coba sekarang Oke kak Dea Bahan apa saja sih yang dibutuhkan Kalau kita mau buat Shibori ini? Nah pertama ada kain yang tidak terpakai ya Bisa teman-teman manfaatkan baju di rumah Atau kemeja yang sudah menguning Atau berbagai bahan-bahan katun lainnya Yang sudah tidak terpakai Nah sekarang aku punya kain nih Oh iya salah satunya nih bisa dimanfaatkan juga Untuk pembuatan Shibori ini Betul Selanjutnya kita butuh apa lagi nih kak? Nah untuk bahan tadi sudah Sekarang kita pewarnanya Nah sebenarnya pewarna Shibori ini ada dua jenis Bisa sintetis bisa juga pewarna alam Nah ini masing-masing kegunaannya juga Dan cara pembuatannya berbeda ya Oya Kenapa itu kak? Kenapa berbeda? Nah karena kalau pewarna alam Ini pastinya ramah lingkungan ya Nah ini ada macam-macam jenis pewarna Kalau Shibori biasanya kita pakenya pewarna indigo Indigo vera Jadi hasilnya warna biru Kalau bahan indigo warna indigo itu juga dari warna alami ya kak ya? Iya betul dari daun sebenarnya daun indigo vera Jadi untuk pembuatan ini kita menggunakan bahan-bahan alami sebenarnya Tapi karena untuk edukasi nih sahabat cantik Kita pakai bahan yang mudah digunakan Serta juga cepat pembuatannya Oke Nah ini ada sabut kelapa ya kak? Iya betul Oya Ini ada sabut kelapa yang menghasilkan warna Kalau di pewarna alam itu pink Pink soft gitu Cantik ya? Cantik banget warnanya Nah ada juga secang Nah ini kayu secang Nah kalau di pewarna alam ini menghasilkan warna merah Bisa merah Bisa ungu Sesuai fiksasinya gitu Nah yang tadi aku bilang Tadi ada indigo ya Indigo itu yang biru Nah bisa pasta juga Atau bisa bubuk Bubuk indigo seperti ini Oke Semuanya adalah dengan pewarnaan alam ya Betul Tapi kalau untuk kali ini Untuk edukasi saja Tapi kita gak menggunakan bahan-bahan alam Kita menggunakan bahan-bahan yang sudah Atau mudah didapatkan Seperti apa itu kak? Nah ini ada pewarna batik Nah untuk perbedaannya Kalau pewarna alam mungkin saat ini Kita gak bisa pakai karena waktu ya Waktu dan tempat juga Nah kalau misalkan mau lebih mudah Bisa teman-teman pakai pewarna sintetis Ini mudah didapat juga Bisa di mana-mana ya Nah oh iya untuk alat bahan dan tekniknya juga Ini ada berbagai alat juga Oh iya Oke Ini ada kayu Ada kayu Ada sumpit Ada macam-macam Nah untuk teknik pertama Kita sebutnya kanoko Ini hanya cukup menggunakan karet saja Atau tali rapia Atau tali-tali apapun Nah kalau itajime Kita bisa menggunakan kayu Dan penjepitnya Oke Terus ada Udah semua bahan-bahannya? Oh belum Masih ada lagi tekniknya Apa itu? Nah ada juga Arasi dan Nui Shibori Jadi macam-macam sih Kalau Nui kita pakai Jarum dan benang Jadi kita desain dulu Kalau Arasi Kita bisa pakai paralon Bekas Jadi digulung Jadi emang macam-macam banget Dan beragam Ada macam-macam Banyak jadi motifnya ya Betul Kalau kali ini kita akan membuat motif itajime Nanti bentuknya akan seperti yang di belakang kita Nah ini Oh kotak-kotak seperti ini Kotak seperti ini Cantik ya Bisa juga seperti ini Oke Langsung aja gimana Kalau misalnya Sahabat cantik Ingin juga membuat dari Shibori ini Pastikan sudah menyiapkan bahan-bahannya ya Nah langsung aja untuk langkah pertama Kita mengambil kain Nah ya Kemudian Nah kita bikin motifnya dulu ya Oh ya Mungkin kita geser dulu sedikit Nah jadi kalau bentuk itajime Kita cukup hanya dicetak aja ya Pakai kayu Atau bisa pakai bambu, sumpit Atau akrilik ya Oke Nah jadi Untuk teknik ya Kita langsung ke teknik aja ya Kita bikin seperti bentuk bintang Bintang bisa bintang bisa buka nih hasilnya Keliatannya Oh tadi maksudnya lipatan-lipatan ya kak ya Iya Jadi akan menghasilkan garis panjang seperti ini Kemudian ada beberapa sudut-sudut yang berbentuk bintang tadi ya kak ya Ya nanti kurang lebih hasilnya tuh Ini dan ini ya Jadi kita harus simetris sih sebenarnya Kita bikin yang simpel aja langsung Mungkin yang Oya maksud bisa garis-garis gitu ya Bisa kotak Nah itu masuk juga sih itajime Tapi kita coba bikin Beda lah ya Kalau Oya bisa bantu apa kak? Nah sebentar Abis ini mungkin Oya bantunya abis ini Oke Jadi dilipat berapa kali ya kak ya? Dilipatnya lipat kipas Untuk berapa kalinya sesuai dengan keinginan masing-masing Nah Oh iya mungkin bisa bantu ini Oh ini dijepit? Dijepit Jadi kita bikin seperti ini Oke Disiapkan kayu ya Atau dikaret aja kalau nggak bisa Kita karet aja ya Oh dikaret Ini ya berarti ya Nah ini diambil Kita karet yang belakang ini Iya Kedua sisinya ya Betul Oke Terus Tuh Nah ini harus rapat ya kak? Iya betul harus benar-benar kenceng Harus kenceng juga Betul Oke Nah kalau sudah ini sudah ada satu Kemudian kita lanjut lagi Nah bisa kita bikin motif lainnya nih disini Oya Yang kanoko kali ya Yang ini gampang banget kok Jadi ada dua motif ya Itajime dan kanoko Kanoko Nah ini kita bikin bulat-bulat aja Gimana tuh caranya kak? Nah kalau kanoko Cuman dijumput Seperti ini Terus diikat Pakai karet Kalau ini Karena aku ambilnya sisi sebelah sini ya Jadi hasilnya setengah lingkarat Nah ini harus kenceng banget Di sisi yang lain juga perlu diikat juga? Iya Jadi ukurannya juga macam-macam Bisa dua karet juga Oke Harus diambil dari sudut ya berarti ya? Bisa sudut bisa tengah Kalau di tengah ntar jadi bulat Jadi bulat Kita karena mau bikin setengah lingkaran Jadi harus diambil dari sudut Sudutnya ini diikat ya Pada karet aja ya Seperti ini Oke Kalau sudah diikat seperti ini Nah kita bikin beberapa Biar kelihatan variatif ya Dari tengah juga bisa Yang penting karetnya kenceng Nah gimana? Susah enggak? Gampang banget sih Oke Jadi memang selain Bahan-bahannya juga yang mudah didapatkan Ternyata keunggulan dari pembuatan shibori ini Adalah caranya yang mudah Kita juga harus telaten ya Pastinya telaten Kemudian benar-benar Sudah menyiapkan bahan Sehingga tidak kesulitan mencari bahannya ya Iya betul Nah ini seperti karet Mudah sekali ya bahan-bahannya Nah kita bikin beberapa Biar kelihatan motifnya Oh baik Oke Nah seperti ini nih sahabat cantik Yang sudah kita ikat Ternyata banyak juga ya ikatannya Dan ini nanti akan menghasilkan motif-motif yang indah Dan berbeda-beda juga Penasaran seperti apa? Ayo Kak Deh kita tunjukkan Langsung saja Teknik selanjutnya adalah Pewarnaan Pewarnaan Ini saatnya kita culup-culup Oke Oke Kita mulai Motif apakah ini? Ini sudah ada dua warna ya Kak ya Ini warna hijau Ini sebenarnya kuning Oh ini warna kuning ya Karena ininya biru Jadi kelihatan hijau ya Oke Ini kemudian warna apa? Ini warna coklat tua Ini warna coklat Tapi sebenarnya ini hanya bahan campuran aja Jadi nanti outputnya hasilnya warna biru Oke Penasaran ya coklat Terus ada kuning Kenapa bisa jadi warna biru? Nah Mari kita mulai eksperimen ya Oke Gimana nih Kak? Kita pertama celupin ke warna satu dulu Ini garamnya Garam? Ya Jadi ini kan pewarna sintetis ya Pewarna batik Ada tata caranya juga Prosedurnya beda-beda Nah ini bisa diratakan Sebenarnya di Dipijit-pijit gitu ya Oh dipijit-pijit juga Biar Biar merata ya semua Iya betul Oh dan menyerap juga Ini perlu direndam gak kak? Berapa lama misalnya Untuk menghasilkan warna yang berkualitas Sebenarnya Yang terang Yang cantik Oke Kalau untuk rendam sebenarnya gak perlu ya Hanya dicelup aja nih Seperti yang kita lakukan Cukup rata Jadi kita bisa masukin ke warna dua Warna dua ini warna coklat ya Iya warna coklat ini warna duanya Jadi kita masukin langsung ya Iya Wah Langsung berubah Nah ini mungkin kelihatan ya Warnanya jadi berubah Iya jadi keumuman ya Keumuman terjadi Jadi biru Oke Ini juga sama ya Sama seperti yang Pewarnaan di kuning Pewarnaan di coklat juga harus dipijit-pijit gitu kan? Betul Mau di pewarnaan alam Pewarnaan sintetis Sama aja caranya Nah ini diratain dulu Nah jadi Oh ya Hasil dari yang kita cetak ini Sama yang karet ini Hasilnya nanti akan jadi putih Akan jadi putih ya Betul Karena sudah diikat Jadi gak kena warna Iya Oke Oke Cukup Sudah cukup Nah ini bisa kita bilas dulu ya Sebentar ya Waktunya juga sangat singkat ya Untuk pembuatan shibori ini Ternyata gak sampai 5 menit loh Cuman celup-celup Kade juga celup-celup Kemudian harus dipijit-pijit juga Langsung diangkat Dan kemudian Nah ini ada Dibilas Bilasannya Oh siapkan juga Air bersih ya Iya Nah kita Taruh disini Ini memang harus terakhir Memang harus dibilas ya Betul Jadi Ini biar Sisa-sisa Puh warnanya Luntur dulu ya Keluar dulu Jadi Kalau kita udah buka Udah siap pakai Bersih Tapi kalau teman-teman Mau dicuci lagi Gak masalah Kalau dicuci dengan deterjen Biar lebih bersih Mungkin lebih nyaman Pakainya Itu juga boleh Sebenarnya boleh Luntur gak warna ya Kak? Nah sebenarnya boleh Untuk deterjen Tapi Tidak boleh Masuk ke mesin cuci Oh gitu Dan lebih baik Warna Untuk Wastra-wastra Seperti ini ya Ini kan salah satu Jenis wastra ya Mau tenun Mau batik Mau ikat celup Atau sibori Seperti ini Lebih baik Menggunakan Lerak 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 Jadi itu Deterjen Deterjen Natural Oh Yang Untuk khusus Untuk bahan-bahan Yang Khusus seperti ini ya Jadi lebih awet juga Jadi juga Lebih Selain awet Juga pastinya Lebih tahan lama Sampai bertahun-tahun ya Bisa berapa tahun Kalau pakai ini Jadi kalau Lerak itu kan Tanpa bahan kimia Jadi lebih awet juga Nah untuk Tahun-tahunnya Ini Tergantung Pemakaian kita juga ya Kalau sering dipakai Sering dicuci Sering dicuci Warnanya juga akan pudar ya Walaupun Sebenarnya ketahanannya kuat Gitu Ada cara khusus gak Untuk menjaga Kain-kain shibori ini Pastinya Biar awet Tadi Mungkin Kalau untuk teknik Penjemurannya Harus diangin-anginin Atau harus dijemur Di panas sinar matahari Oke kalau Untuk kekuatannya Sebenarnya biar awet Kalau aku sendiri Dan teman-teman Mungkin ya Buat di-share juga Lebih baik Pertama Jangan menggunakan deterjen Lebih baik Lerak Terus dicuci Tidak masuk pesin cuci Nah untuk penjemurannya Tidak langsung Di bawah sinar matahari Oke Jadi cukup diangin-anginin Saja Sampai kering Dan bisa langsung digunakan Ya Wah luar biasa Caranya gampang Mudah Dan pastinya juga Ramah lingkungan ya Tadi kalau misalnya Kita menggunakan Barang-barang yang sudah Tidak digunakan lagi Dan teknik pembuatannya Juga sangat mudah sekali ya Oke lanjut lagi Ini kita bakal buka Betul Langsung buka ya Nah butuh kunting nih Oke Sebentar Aku pindahin ya Oke Bukan Mungkin yang ini agak susah Hmm Silahkan aku bantu kunting Biar cepat ya Ada doang gak? Ada doang gak? Eh eh sorry Kak kita tahu Sudah Sampai lagi Nah udah kelihatan nih Oh iya hasilnya Sudah Ini setelah Wah ini dia Kain Shibori Siap untuk dikreasikan ya Bisa membuat pakaian Kemudian Apa lagi nih Bisa untuk Desain interior juga ya Iya home decor Home decor Tuh cantik banget ya Wah Pastinya Kalau untuk look-look yang lain Itu bisa kita lihat juga ya Kak Betul Boleh coba gak? Untuk teknik-teknik lainnya Gitu maksudnya Kalau untuk look yang lain Untuk pakaiannya Oh iya mau coba deh Boleh ya Ini ada nih Di belakang kita Ada hasil-hasilnya juga Bisa dicoba Oke Sama cantik Jangan kemana-mana ya Pastikan setelah ini Melihat bagaimana transformasi Setelah mengenakan Pakaian dari Shibori Gimana sahabat cantik Tertarik untuk mempelajari Pembuatan Shibori Atau tertarik mengenakannya Untuk menunjang pakaian sehari-hari Ya Pastinya Ini adalah langkah-langkah Sederhana kita Untuk mulai mencintai lingkungan Karena dengan memanfaatkan Limba yang tidak berguna Menjadi barang yang Bernilai jual tinggi Dari KDIU Kita belajar bahwa Wanita Bisa produktif Berkarya Dan membanggakan Demikian episode jelita Jendela informasi wanita Saya Muldia Ramli Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Saja pencacangan Tara kita Kena Kajalita Jendela Jendela Inang Benda Tidak Tangan Jendela Nani Hantu Inikan Saja pencacangan Tara kita Kena Kajalita Jendela Kena Jendela Terima kasih.